Assalamualaikum anak-anak Ketemu lagi ya dengan Bu Vivi Bu Vivi harap anak-anak masih semangat belajar ya di rumah Nah sebelum memulai pembelajaran hari ini Mari kita berdoa terlebih dahulu ya Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Wa ala alihi wa ashabihi wa duryatihi wa alihi bayti al-fatiha A'udhu billahi minna shayitbani rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Malik yawmitin Iyaka na'budu wa Iyaka nasda'in Ikhdina siratal mustaqim Siratal ladhina an'amta alayhim Ghoiril ma'udzubi alayhim wa labballin Amin Bismillahirrahmanirrahim Radidu billahi rabbah Wabil islami dina Wabimuhammadin nabiyya wa rasula Rabbi zidani ilma Warzukaani fahma Wajialni min ibadika salihin Amin Hari ini kita akan belajar akhidah akhlak Ayo anak-anak diambil dulu buku akhidah akhlaknya Alat tulisnya disiapkan Siap merangkum materi bu Vivi ya Yang pertama kita akan membahas tentang santun dan menghargai teman Yang kedua kita belajar adab makan dan minum Yang ketiga kita akan belajar gemar membaca dan rajin ya anak-anak Kita mulai yang pertama yaitu santun Apa itu santun? Santun berarti budi pekertinya halus Tingkah lakunya halus Baik ucapannya baik perbuatannya Dan tingkah lakunya baik ya anak-anak Nah ciri-ciri orang yang santun itu bagaimana? Satu berhati-hati dalam berbicara Artinya itu jika kita mau mengucapkan Mau berbicara dengan orang Maka kita harus pikirkan dulu baik-baik Apakah nanti ucapan kita ini akan menyakiti Ataukah nanti ucapan kita akan menyinggung Nah harus hati-hati ya anak-anak dengan ucapan Karena dengan ucapan biasanya orang lain bisa salah paham Jadi kita harus benar-benar hati-hati dalam ucapan Yang kedua halus tutur katanya Setelah kita berhati-hati dalam ucapan Maka kita menyampaikannya juga harus hati-hati Dengan bahasa yang baik Dengan bahasa yang halus ya anak-anak Selanjutnya ada tenang dalam bertindak Berarti itu artinya kita harus sabar Jika ada masalah kita tenang Pikirkan baik-baik bagaimana solusinya Seperti itu ya Ciri-ciri orang santun Kemudian tidak memotong pembicaraan orang Nah misalkan kita masih mengobrol sama orang Anak-anak teman kita bercerita Kita tidak boleh memotong tiba-tiba ya Harus dengarkan dulu sampai selesai Baru jika ada kesempatan kita yang ngomong Begitu ya anak-anak Didengarkan dulu sampai selesai Baru kita ngomong Tidak boleh memotong di tengah-tengah Temannya masih cerita Terus tiba-tiba anak-anak potong Tidak boleh ya Nah selanjutnya Orang yang santun Pasti akan menghargai temannya Bagaimana cara menghargai temannya Yang pertama dengan Menyapa dan mengucap salam Jika bertemu temannya Misalkan anak-anak bertemu temannya di jalan Hai assalamualaikum bagaimana kabarnya Begitu ya anak-anak Begitu juga dengan temannya Jika temannya menyapa maka harus membalasnya Waalaikumsalam Alhamdulillah kabarnya baik Seperti itu ya Selanjutnya Tersenyum jika berbicara dengan teman Nah misalkan kita sedang berbicara dengan teman Maka kita harus dengan wajah yang senang ya Tidak boleh ngomong sama teman Tidak boleh ya Harus dengan wajah yang senyum Supaya temannya juga enak Kalau mendengarkan apa yang kita sampaikan ya anak-anak Selanjutnya Tidak boleh mengecek teman anak-anak Tidak boleh Kamu jelek Kamu bodoh Kamu tidak pintar Kamu miskin Tidak boleh Seperti itu ya anak-anak Terus kemudian Memanggil temannya Tidak dengar namanya Itu juga tidak boleh Misalkan temannya namanya Budi Dipanggilnya Jo Bejo Kayak gitu Tidak boleh ya Anak-anak harus dipanggil dengan namanya Karena nama itu sudah diberikan dari orang tua Dengan arti yang baik ya Jadi kita harus memanggil dengan namanya Tidak boleh dengan nama Ecekan Ya Ingat-ingat itu anak-anak Kemudian Berbagi makanan dan minuman dengan temannya Misalkan kita ada makanan Kita harus berbagi ya Anak-anak ditawani Temannya Mau teman-teman Kayak gitu Kemudian jika kita bermain Ya harus Bergantian sama temannya Gantian Misalkan sudah selesai Gantian temannya Ya Yang terakhir Bermain Tidak membeda-bedakan Nah itu Ya Tidak boleh pilih-pilih teman Aku tidak mau berteman sama si A Si A anaknya Gini-gini-gini Tidak boleh ya Walaupun anaknya seperti apa Kita harus berteman dengan semuanya Tidak boleh membeda-bedakan ya anak Nah selanjutnya Manfaat santun dan menghargai teman Apa saja manfaatnya Jika kita bertutur kata yang santun Berbuat yang santun Kemudian menghargai teman-teman kita Maka yang pertama kita Mendapat pahala tentunya Yang kedua Yang kedua Disayangi banyak orang Kalau sudah disayangi banyak orang Maka kita akan memiliki banyak teman Selanjutnya Menghindari diri dari perselisian dan pertengkaran Kalau kita selalu menghargai teman Berbicara yang baik Maka tidak akan ada pertengkaran Atau perselisihan Atau salah faham ya anak-anak ya Yang kelima Akan dihargai dan dihormati oleh orang lain Kalau kita berbuat baik kepada orang lain Maka orang lain juga akan berbuat baik kepada kita Tapi ingat anak-anak Jika orang lain berbuat jahat kepada kita Kita tidak boleh membalasnya dengan berbuat jahat ya Cukup kita doakan Semoga anaknya bisa berubah menjadi anak yang baik Ya anak-anak Tidak boleh dibalas Nah semoga anak-anak semua Memiliki sifat yang santun Dan juga menghargai temannya Selanjutnya Kita akan belajar Adab makan dan minum Adab itu artinya Tata tertib aturan Baiknya saat makan dan minum itu bagaimana Ya Coba diperhatikan Yang pertama Mencuci tangan sebelum dan sesudah makan Jadi sebelum makan Kita harus mencuci tangan dulu Supaya apa Tangan kita saat mengambil makanan Sudah terindah dari kuman Begitu juga Sehingga setelah sesudah makan Maka kita juga harus mencuci tangan Selanjutnya Kalau makan atau minum Kita harus duduk dengan baik Ya anak-anak Tidak boleh makan dan minum sambil lari-lari Sambil berjalan-jalan Tidak boleh ya Apalagi sambil berdiri Selanjutnya yang ketiga Membaca doa sebelum dan sesudah makan Nah ini Anak-anak Sudah hafal apa belum doa sesudah dan sebelum makan Coba bersama-sama yuk Kita baca dulu doa sebelum makan Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Allahumma bariklana Fima rozaktana Wa kina azabannar Pintar Itu doa sebelum makan Kalau doa saya sudah makan Anak-anak sudah hafal Coba kita baca bersama-sama yuk Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahilladzi atamana wasakona wajalana minal muslimin Pinter Sudah hafal ya anak-anak ya Selanjutnya mengambil makan secukupnya Jadi kalau kita ambil makan itu gak boleh banyak-banyak anak-anak ambil secukupnya Seperlunya ya Kira-kira aku ambil segini sudah kenyang Jadi ya segitu saja gak boleh ditambah-tambah ya Selanjutnya yang kelima Menggunakan tangan kanan Makan harus menggunakan tangan kanan ya anak-anak minum pun juga seperti itu Gak boleh misalkan bu tanganku yang kanan bawa buku aku minum pakai tangan kiri Gak boleh ya anak-anak pindahkan bulu bukunya ke tangan kiri Baru minum ya pakai tangan kanan Selanjutnya Makan dengan tenang dan tidak berbicara ya Jangan makan sambil berbicara ya anak-anak nanti kesedak ya Selanjutnya Tidak menyisakan makanan Nah makannya tadi kenapa kita harus mengambil makan secukupnya Supaya apa? Supaya makanan kita habis tidak tersisa ya anak-anak ya Nanti kalau tersisa Kasian ya Yang masak nanti kecewa Maka ambil secukupnya Yang kedelapan Berkumur atau menyikat gigi setelah makan Nah jika anak-anak sudah selesai makan Maka anak-anak berkumur atau gosok gigi ya anak-anak Supaya apa? Supaya nanti kalau kita ngobrol sama orang lain Maka nafas bau mulut kita sudah tidak bau makanan ya Nah itu tadi Adapnya makan dan minum Selanjutnya kita akan pelajari Hal yang tidak boleh dilakukan saat makan dan minum Apa saja yang tidak boleh? Yang pertama Makan dan minum sambil berdiri Tidak boleh ya Berdiri saja itu tidak boleh Apalagi makan atau minum sambil berjalan tambah Tidak boleh ya anak-anak Anak-anak semua sudah pinter Jadi makannya harus bagaimana? Iya dengan duduk Selanjutnya tidak boleh berebut makanan Misalkan anak-anak makan sehat Di sekolah biasanya ya Ya tidak boleh berebut Apa? Ditunggu Nanti panggil satu-satu Ya tidak boleh oyu-oyuan Aku dulu aku dulu Tidak boleh ya Harus makan yang tertib Selanjutnya Mencela makanan Tidak boleh ya anak-anak Makanannya tidak enak ya Aku Tidak mau Tidak boleh ya anak-anak Kasih ya nanti yang sudah masak ya Sudah masak susah-susah Kemudian anak-anak bilang Makanannya tidak enak ya Tidak boleh seperti itu Selanjutnya Makan sambil berbicara atau bercanda Seperti yang Bu Vivi jelaskan tadi Jika makan sambil berbicara Nanti takutnya anak-anak bisa kesedak ya Selanjutnya yang keenam Makan kekenyangan ya Tidak boleh sampai kita kewarkan makan Itu tidak boleh anak-anak Makannya tadi disampaikan Makan secukupnya Pinter Nah selanjutnya kita akan belajar Tentang rajin membaca Apa sih itu rajin Rajin artinya Terus menerus melakukan sesuatu Kalau anak-anak kepingin pinter Misalnya berarti Anak-anak harus rajin belajar Terus menerus belajar Supaya anak-anak tambah pinter Begitu ya Misalkan anak-anak Kepingin dibilang rajin Membantu orang tua Berarti ya anak-anak harus Terus menerus membantu orang tua Misalkan orang tua meminta bantuan Anak-anak harus sigap membantu Itu namanya Anak yang rajin ya Misalkan disuruh Nak belikan ibu Begula di toko Sebentar bu Itu tidak boleh ya Harus segera dilakukan Supaya kita menjadi rajin Membantu orang tua Misalkan Nak waktunya belajar Waktunya mengerjakan tugas Sebentar bu Aku masih main hp Seperti itu berarti anak-anak Bukan anak yang rajin ya Tidak boleh menunda itu Harus terus menerus melakukan Sesuai dengan waktunya Membaca Membaca adalah jendela dunia Seperti kata pepatah ya Anak-anak Membaca adalah jendela dunia Apa itu artinya? Karena dengan membaca Maka kita akan mengetahui Banyak sekali ilmu Dan pengetahuan Yang belum kita Pahami Misalkan anak-anak Kepingin Paham tentang dunia hewan Maka anak membaca buku Tentang hewan Anak-anak ingin paham Tentang dunia tumbuhan Berarti anak-anak Membaca buku yang berhubungan Dengan tumbuhan Anak-anak ingin belajar Tentang kisah-kisah nabi Sorry tauladan Yang bisa diambil dari Nabi dan para sahabatnya Maka anak-anak rajin Membaca buku kisah nabi Seperti itu ya Anak-anak Supaya apa? Supaya ilmu yang kita dapat Itu lebih banyak Bukan hari bu guru saja Tapi anak-anak bisa Mendapat ilmu dari Membaca buku Nah itu tadi ya Materi yang Bu Vivi Sampaikan anak-anak Semoga Anak-anak semua Bisa menjadi Anak yang santun Anak yang sopan Anak yang selalu Menghargai temannya Kemudian menjadi Anak yang rajin Anak yang suka membaca Dan tak lupa Anak-anak Melakukan Adap makan Saat makan di rumah Ataupun di rumah orang Nah itu saja materi yang Bu Vivi berikan Anak-anak tetap semangat Belajar di rumah Sampai ketemu lagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh